Mirsa dalam rangka mencegah peredaran senjata api ilegal Para pengrajin senapan angin dan airsoft gun Cipacing, Kabupaten Sumedang memperbarui data usaha bengkelnya Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyalahgunaan bengkel produksi dan digunakan untuk merakit senjata api ilegal Pengawasan aparatur pemerintahan diantaranya RT, RW dan pengurus kooperasi Cipacing mandiri didampingi tim Polda Jawa Barat mendatangi beberapa bengkel produksi pembuatan senapan angin di kawasan Cile Nyewetan, Kabupaten Bandung dan Cipacing, Jatinangor, Kabupaten Sumedang Mereka mendatangi bengkel produksi tersebut dengan maksud mendata ulang serta memperbarui surat izin legalitas bengkel dalam memproduksi senapan angin dan airsoft gun Menurut Ketua Kooperasi Cipacing Mandiri Cucu Suryaman surat izin harus diperbarui bila sudah habis masa berlakunya yakni setahun sekali Itu harus karena kewajiban seorang pengrajin itu yang kalau ketentuan dari Modus Kepori itu harus satu bengkel itu satu karena di Cipacing itu ada home industry jadi kami satu paket di kelola-kelola operasi jadi dari para pengrajin yang terutama yang produksi itu harus secepatnya memperbaharui legal aspeknya Sementara itu menurut seorang pengrajin senapan angin, Sandra dirinya merasa terbantu dengan adanya pembaruan izin usaha bengkel tempatnya bekerja pasalnya pembaruan izin tersebut demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dan akan berimbas kepada seluruh bengkel dan karyawannya sendiri Pemilihan langsung atau datang ke tempat pengrajin senapan ini gimana kan tanggapannya? Ya terutama terima kasih kepada pembina Mancima, lagu FNRW khususnya kepolisian yang sudah mengambil ke beker kami Dengan adanya mesin ini saya tidak akan menyalahgunakan Semana mestinya seperti diundang-undang Dan akan lebih membantu lagi kepada pengrajin-pengrajin yang menyusri